iPhone 16 belum mengantongi izin penjualan langsung di Indonesia. Kenapa ya? Apa dosa Apple terhadap pemerintah Indonesia? Sehingga pemerintah kita sampai hari ini belum mengeluarkan izin? Kita bahas dalam episode Made in Indonesia kali ini. Apple, perusahaan asal Cupertino Amerika Serikat, merupakan salah satu penghasil smartphone paling laris saat ini. Dalam laporan firma riset Canalys, sepanjang tahun 2023, total smartphone yang terkirim ke seluruh dunia 1,14 miliar. Dan Apple berkontribusi 229,2 juta unit, berarti sekitar 20% pasar smartphone dunia dikuasai Apple. Dan dari 20% produksi Apple itu, setengahnya adalah iPhone. Dan kalian tahu nggak, Indonesia adalah salah satu pasar terbesar iPhone. Pada tahun 2023, penjualan iPhone di Indonesia mencapai angka 32 triliun rupiah. Dengan pasar sebesar itu, negara kita harusnya mendapatkan benefit dari Apple dong? Masa mereka mau jualan doang di sini? Maka melalui program TKDN, tingkat komponen dalam negeri, pemerintah mensyarakan nilai TKDN tertentu pada iPhone, sehingga iPhone 16 bisa jualan di Indonesia. Nilai TKDN ini bisa diperoleh dari investasi, manufaktur yang dibangun di Indonesia, atau inovasi yang dilakukan di negara kita ini. Dan untuk diketahui, saat ini aturan tentang peredaran handphone, komputer, dan tablet, atau HKT di Indonesia, adalah wajib memenuhi tingkat komponen dalam negeri 35%. Dan sampai hari ini, iPhone belum memenuhi persyaratan tersebut. Sebelumnya, Apple telah menyepakati komitmen investasi 1,7 triliun dengan pemerintah Indonesia. Tapi sampai hari ini baru terrealisasi 1,48 triliun rupiah. Berarti mereka utang investasi kepada kita sebesar 240 miliar rupiah. Aneh banget ya, penjualan iPhone di Indonesia selama tahun 2023 mencapai 32 triliun. Tapi komitmen investasi cuma 1,7 triliun. Itu pun masih utang 240 miliar rupiah. Agak susah membayangkan perusahaan sekelas Apple yang menjadi simbol kelas atas, ternyata komitmennya payah, mutang pula ke Indonesia. Padahal perusahaan smartphone lain betul-betul memenuhi komitmen investasi di Indonesia hingga membuka pabrik. Menurut Menteri Perindustrian Agus Gumiwang, pada tahun 2023 lalu, ada sekitar 49-50 juta HP yang diproduksi di Indonesia. Dari angka itu, impor hanya sekitar 2,79 juta unit. Dan dari 2,79 juta unit itu, 85 persennya adalah Apple. Bener-bener nggak habis pikir yang perusahaan yang dikomandoi oleh Tim Cook ini. Di satu sisi, memuji-muji penjualan Apple di Indonesia. Di sisi lain, tidak ada timbal balik kontribusi pada industri di dalam negeri. Menteri Komunikasi dan Informasi mengatakan bahwa dari 360 komponen yang ada pada iPhone, yang diproduksi di Indonesia hanya 2 komponen. Kelihatan banget, Indonesia hanya dijadikan pasar oleh Apple untuk mengeruk keuntungan, model penjajahan di era modern. Wajar, pemerintah Indonesia mulai keras terhadap Apple. Harga diri kita sebagai bangsa tampaknya tidak bernilai di mata perusahaan teknologi asal Amerika Serikat ini. Dan yang lebih mengesalkan adalah, jika pemerintah Indonesia menginginkan Apple membuka pabrik di Indonesia, mereka meminta bebas pajak selama 50 tahun. Mereka beralasan, negara tetangga seperti Vietnam mau memenuhi permintaan Apple tersebut. Seolah-olah negara kita tidak ramah terhadap investor. Padahal kalau kita cermati, besar pasar penjualan di Indonesia jauh di atas besar pasar Vietnam. Jadi wajar dong, Indonesia meminta lebih? Buktinya, sudah banyak pabrik smartphone merek lain di Indonesia. Mereka tidak merasa ada persyaratan yang rumit dan berlebihan kok dari pemerintah kita. Hanya Apple yang belum memiliki perusahaan di Indonesia. Sesekali kita perlu menunjukkan bergening kita di hadapan perusahaan besar seperti Apple ini. Jika kalian tertarik berbisnis di Indonesia, ikuti ketentuan yang berlaku di sini. Jangan hanya memanfaatkan rakyat Indonesia yang punya daya beli tinggi terhadap produk mereka, tapi tidak mau berkontribusi secara fair terhadap industri dalam negeri. Rakyat Indonesia terutama generasi muda tidak boleh hanya menjadi konsumen, tapi juga harus bisa menjadi bagian dari produksi produk-produk Apple. Nah, kira-kira menurut kalian gimana bagusnya reaksi kita terhadap penjualan iPhone 16 ini? Jangan dibuka sampai mereka memenuhi komitmennya atau buka saja? Tulis di kolom komentar ya. Sampai jumpa pada episode berikutnya. Ayo, jadi produsen di negeri sendiri. Terima kasih telah menonton!